Al-Fatihah Kehidupannya Terkhusus hari ini Semoga saja ibadahnya itu bisa ditingkatkan Daripada Yang lalu-lalu ya Amin ya Rabbana Alamin Di kesempatan kali ini kita kembali lagi Di program acara kesayangan kita di Podcast Muslim Nah di Hari ini seperti biasa Kita undang seorang tamu Yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari para pemirsa semuanya Dan di kesempatan kali ini Sudah hadir Alhamdulillah ada Ustaz Muslim Maslan MA Kita akan sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah Oke Pak Ustaz Hari ini sudah ada nih pertanyaan Yang sudah masuk Dan insya Allah nanti akan kita jawab satu persatu nih Pak Ustaz Insya Allah Dan juga pemirsa Kami masih mengajak Bagi para pemirsa dan pendengar Yang ingin bergabung bersama kami Di kesempatan kali ini Ya silahkan saja Untuk jangan ragu-ragu Jangan sungkan-sungkan Hubungi kami di 061-79-44282 Atau juga bisa melalui Pesan WhatsApp di 0852-7799-2202 Pak Ustaz Sebelum kita bacaan pertanyaannya masuk Di kesempatan kali ini Kita mau berikan informasi dulu Nah ini pemirsa Bagi Anda nih Yang mau melaksanakan ibadah umroh Ke Tanah Suci Silahkan Jangan ragu-ragu Jangan sungkan-sungkan Langsung saja nih Daftarkan diri Anda Di PT Sadar Group Nah PT Sadar Group ini adalah termasuk Apa ya Travel umroh yang insya Allah amanah Dan cabangnya sudah mulai berkembang Ke seluruh Indonesia Dan luar biasanya Insya Allah nanti Setelah Zulhijjah ini Masuk di bulan Muharram Ini ada keberangkatan insya Allah Dan tiap bulannya akan terus Memberangkatkan Jamaah-jamaah umroh Yang siap Untuk melaksanakan Ibadah ke Tanah Suci Dan Khusus untuk jadwal Ustadz Muslim Nampaknya kita nanti akan berangkat Di bulan September September Nah untuk itu mungkin Masih ada kuotanya Bagi pemirsa Yang ingin berangkat Langsung Terkhusus Di kesempatan kali ini Pengen tahun ini Bersama Atau dibimbing secara langsung Oleh Ustadz Muslim Maslan Silahkan Buruan Daftarkan diri Anda Ke PT Sadar Group Dan untuk informasi lebih lanjut Tadi pemirsa Bisa melihat di layar kaca Anda Tadi Sudah kita tampilkan Nomor kontak Ustadz Muslim Nanti bisa langsung aja Menghubungi beliau Untuk tanya informasi Lebih lanjut Ya Masya Allah Dan Tunggu nih Promo-promo dari PT Sadar Group Masya Allah Ustadz Alhamdulillah nih Udah Kita informasikan Semoga saja Para pemirsa Yang sudah Punya niat Ya untuk Bisa Berangkat lah Gitu ya Kalau walaupun Misalkan nih Pemirsa kita itu Dari daerah-daerah Terpencil di Indonesia Misalkan mungkin Dari Pulau Nias Ataupun Dari Bangka Belitung Ini kayaknya cabang kita Belum ada disana nih Pak Ustadz Kalau daftar dari kita Bisa juga Bisa Kalau daerah-daerah yang Belum kita buka cabang Tapi seperti ini Sudah ada ya Sudah ada ya Cabang sudah ada Kemudian Di beberapa daerah Seperti Bogor Kemudian di Sumatera Secara umum ya Di Riau Kemudian di Padang Dan sebagainya Maka sudah ada Nah bagi yang belum Mungkin seperti Bangka Belitung Yang belum Bagaimana caranya Caranya bisa daftar Nanti kita Akan Kalkulasikan Biaya Yang terdekat dari Tempat tersebut Keberangkatannya Atau Bisa juga Kita katakan Oh kalau seandainya Yang dari Jakarta Lebih dekat Maka nanti grup Berangkat bersama Dengan jamaah yang Di Jakarta Nah itu yang Kemudahan yang kita Sajikan insya Allah Insya Allah Insya Allah Permudahkan kalau kita Punya niat untuk Berangkat ke Tanah Suci Tapi Pak Ustadz Langsung aja kita akan Beranjak ke pertanyaan Pertama kita di Kesempatan kali ini Ya masih Berhubungan dengan Yang lagi marah Sekarang di media sosial Pak Ustadz Itu kan ada Seorang Sulat Wah Itu mencoba Untuk membongkar Apa ya Seorang Salah satu Ustadz Yang Bisa mengobati Orang Jadi Membongkar Apakah memang Kesaktiannya Memang benar-benar Atau jangan-jangan Hanya trik saja Yang menipu orang Tapi kita gak Kesitu Karena pertanyaannya Itu berkaitan Dengan masalah Ada seorang Apa ya Dukun Berkedok Ustadz Ada yang memang Ustadz itu Memang betul-betulan Ustadz Nah Jadi pertanyaannya Ustadz Bagaimana Cara kita itu Membedakan Seorang dukun Yang berkedok Ustadz Dengan Ustadz beneran Yang bisa Ngobati gangguan Dari jin Pak Ustadz Ini kadang kita Gak bisa beda Kira-kira Ada gak bedanya Soalnya penampilannya Sama Kadang kayaknya Lebih solehan Yang dukunnya lagi Jadi kira-kira Yang paling nampak Yang mungkin Kita sebagai Peringatan Bagi kita ini Supaya gak Kena ke dukun Kira-kira gimana Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalam Ala rasulillah Amin ba'at Pemirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ya memang Untuk Membedakan Antara dukun Dan Ustadz Pada saat ini Kadang-kadang Kita bingung Karena Karena apa Faktor bingungnya Apakah karena prakteknya Atau karena Simbolnya Nah Sekarang ini Tidak ada Pembeda Ya kan Yang membuat Tidak ada pembeda Itu adalah Kostum Atau simbol-simbol Yang digunakannya Dukun Misalnya sekarang Dia menamakan Diri mereka Adalah Kiai Dan para Ustadz Sebagian tempat Dikatakan Kiai juga Ada juga Dukun Yang berkedok Ada tersenama Ustadz juga Jadi Apa sih Sebenarnya Beda antara Ustadz dengan Ustadz yang satu Nah Jadi ada Seolah-olah ini Ada antara Ilmu hitam Dengan ilmu putih Yang masalah Seorang Orang kan Sering bilang Ini ilmunya Hitam Atau putih Nah Maka disini Pertama tidak Diakini Bahwa ada ilmu hitam Dengan ilmu putih Maka akan Ada bedanya Kata para ulama Mengambil istimbad Bagaimana Kemudian Praktek Perdukunan Dilakukan Dengan Kemudian Ada istilah Syarii Disebut dengan Ruqyah Maka secara umum Dikatakan Ini adalah Orang-orang yang ingin Mencari Penyelesaian masalah Orang yang datang Kedukun Ada orang yang datang Kerukyah Dua-dua adalah Untuk menyelesaikan Apakah sakitnya Demamnya Kemudian Ketidaktenangan Hatinya Dan sebagainya Untuk menyelesaikan Masalah Menyelesaikan masalah Atau Mengobati Satu penyakit ini Dikatakan Maka ada dua Koidahnya Yang harus dipahami Yang pertama Dikatakan Adalah Asbabu Asyara Atau Sebabnya Karena Adanya Dalil Atau Syariat Contohnya Apa? Contohnya Adalah Ruqyah Ruqyah Ini kan secara Bahasa Dikatakan Jampa-jampi Kan Konotasi Orang yang Berpikir Jampa-jampi Pastilah Kedukun Asal Dikatakan Rukyah Yaitulah Jampa-jampi Zikir Ayat Yang dibaca Oleh Orang yang Membacanya Baik untuk Dirinya Yang dirukyah Ataupun Orang lain Yang dirukyah Sementara Dukun Dukun juga Melakukan Jampa-jampi Itu dia Maka yang Dikatakan Jampa-jampinya Yang berdasarkan Dalil Berdasarkan Syariat Dari Ayat Al-Quran Dikatakan Itu salah satu Nanti Yang kita Jelaskan Yang kedua Dikatakan Masalah Perobatan Ini Koidahnya Adalah Yang kedua Adalah Asbab Berdasarkan Qadar Qadar ini Dikatakan Disini Adalah Sebab Akibat Kemudian Rasional Secara Ilmiah Bisa Dibuktikan Kalau Pusing Kemudian Kita Ke Toko Obat Apotik Beli Obat Pusing Maka Secara Hukum Dikatakan Adakah Hubungan Sebab Akibat Ini Ada Ada Secara Ilmiah Bisa Dibuktikan Secara Ilmiah Kalau Tidak Bisa Dibuktikan Secara Ilmiah Maka Kembali Yang Kepertama Harus Ada Dalilnya Contoh Misalnya Ada Kasus Yang Kemudian Sempat Heboh Dulu Namanya Batu Ponari Batu Ponari Nah Batu Ponari Ini Kalau Ditarik Apakah Dia Masuk Kepada Hubungan Secara Ilmiah Bisa Dibuktikan Batu Bisa Menyembuhkan Kanker Maka Dikatakan Tidak Ada Hubungan Batu Menyembuhkan Sakit Kepala Secara Ilmiah Dikatakan Tidak Bisa Dibuktikan Berarti Kalau Tidak Satu Berarti Kembali Lagi Yang Kepertama Yang Kepertama Ada Dalilnya Batu Ponari Allah Menjelaskan Batu Ponari Ada Tidak Maka Maka Kita Katakan Tidak Ada Maka Secara Hukum Tidak Boleh Bisa Jatuhnya Kepada Haram Atau Jatuhnya Kepada Syirik Tapi Sembuh Oke Mungkin Sebagian Ada yang Tidak Sembuh Tapi Sebagian Besar Mungkin Mereka Mengaku Ketika Minum Sembuh Nah Disini Kita Bukan Berbicara Sembuh Atau Tidak Sembuh Sama Juga Dukun Nanti Misalnya Sembuh Langsung Nyata Kita Bukan Berbicara Sembuh Sama Contohnya Logika Ketika Orang Menggunakan Logika Ada Orang Makan Babi Kita Bilang Itu Haram Katanya Ustad Enak Kenyang Juga Kita Bukan Berbicara Kenyang Atau Tidak Kenyang Tapi Berbicara Ini Haram Dan Itu Haram Itu Halal Prosesnya Prosesnya Jalan Ini Memang Jalan Yang Tidak Dibolehkan Jalan Ini Tidak Dibolehkan Sama Juga Dikatakan Orang Yang Mengkonsumsi Minuman Alkohol Dia Bila Ustad Kayaknya Biar Tenang Hidupnya Kan Begitu Orang Ketika Punya Masalah Ingin Tenang Tapi Apakah Itu Solusi Enggak Itu Tidak Diperbolehkan Dikatakan Nah Kembali Kemudian Asbab Syara Maka Kemudian Bagaimanakah Kita Membedakan Antara Dukun Dengan Bukan Pertama Dikatakan Maka Jampajambi Tadi kan Dikatakan Rukihah Itu Jampajambi Yang boleh Itu adalah Asbab Syara Contohnya Contoh Misalnya Pada Zaman Rasulullah Rasulullah Ketika Ada Orang Yang Tersengat Kala Jengking Pada Waktu Itu Dan Ini Adalah Pembesar Tokoh Dari Orang Yahudi Bukan Orang Islam Maka Ketika Sahabat Jumpa Bersama Dengan Orang Ini Kemudian Dibacakan Al-Fatiha Karena Dia Tidak Tau Kesakitan Orang Ini Kemudian Dibacakan Al-Fatiha Dibacakan Dengan Jelas Kuat Dan Dengar Orang Yang Di Sekitarnya Sehingga Sembuh Yang Tersengat Kala Jengking Sehingga Kemudian Setelah Sembuh Dia bertanya Kepada Rasulullah Rasulullah Saya Membacakan Surah Al-Fatiha Kepada Orang Pembesar Yahudi Bukan Orang Yang Biasa Bukan Orang Islam Pembesar Yahudi Itu Tersengat Kala Jengking Karena Sakitnya Tidak Ada Yang Bisa Menolong Saya Bacaan Al-Fatiha Ternyata Sembuh Disini Kalau Ditanya Apakah Bacaan Al-Fatiha Itu Ada Hubungan Sebab Akibat Secara Dibuktikan Secara Ilmiah Tidak Ada Tapi Kemudian Rasulullah Boleh Jadi Menunjukkan Hadis Dikatakan Bolehnya Orang Membaca Al-Fatiha Untuk Mengobatin Boleh Jadi Menunjukkan Bolehnya Seorang Membaca Al-Fatiha Atau Membaca Al-Quran Untuk Meruqyah Demam Misalnya Dan sakit Yang lain Ketidaktenangan Maka Harus Bisa Dibedakan Kalau Kita Menjumpai Ini Dukun Atau Bukan Maka Pertama Kalau Dia Menggunakan Jampa Jampi Bacaan Lafal Yang Diucapkan Pertama Kata Para Ulama Dia Harus Jelas Terdengar Gak Boleh Geremang Pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Kemudian Gak Jelas Maka Dikatakan Itu Tidak Boleh Maka Kalau Kita Lihat Orang Rukyah Dari Awas Sampai Akhir Dibaca Jelas Dengar Sehingga Jidnya Juga Kepanasan Berarti Harus Semua Gak Boleh Sebagian Rasulullah Allah Gak Boleh Apalagi Kemudian Dia Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Tidak Dipahami Orang Lain Itu Yang Pertama Kalau Dia Didapatkan Oh Ternyata Dia Bacanya Dia Baca Salawat Setelah Itu Gak Kita Ketahui Maka Yakinlah Bahasanya Dia Bukan Merukyah Jatuhnya Kepada Yang Kedua Kemudian Dikatakan Bacaan Itu Yang Dibacakan Harus Menggunakan Ayat Al-Quran Ataupun Dalil-dalil Baik Dari Hadis Misalnya Doanya Atau Kecuali Doa-doa Yang Dipanjatkan Dan itu Juga Didengarkan Maka Dikatakan Tidak Ada Yang Kemudian Menggunakan Bahasa Bahasa Daerah Bahasa Ini Kecuali Dia Dipahami Orang Yang Di Sekitarnya Dan Dan Itu Juga Diketahui Bacaannya Jadi Tidak Yang Disembunyikan Transparan Jadi Kalau Yang Setiap Tidak Transparan Ketahui Bukan Ustadz Sungguhan Tapi Ustadz Gadungan Itu Salah Satunya Yang Kedua Tahan Dulu Satu Dulu Satu Poin Dulu Karena Kita Harus Rehat Dulu Insya Allah Nanti Kita Akan Lanjutkan Kembali Dan Pemirsa Kalau Ada Pertanyaan Kesempatan Kali Ini Silahkan Kirimkan Pertanyaan Anda Bisa Telepon Langsung Atau Melalui Pesan Whatsapp Yang mau Langsung Silahkan Di 061 79 4282 Atau Juga Bisa Melalui Pesan Whatsapp Di 08 52 77 99 2202 Jangan Kembali Karena Setelah Yang Berikut ini Kami Segera Kembali Lagi Tetap Bersama Kami Di Podcast Semoste Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali Lagi Di acara Podcast Muslim Dan Tadi Kita Masih Sudah Dijelaskan Oleh Ustadz Yang Masih Menjelaskan Berkaitan Dengan Perbedaan Antara Dukun Berkedok Ustadz Dengan Ustadz Beneran Tadi Yang Pertama Ketika Dia Mengobati Bacaannya Harus Jelas Gak Ada Cerita Geremeng Sebagian Lapas Lapas Allah Jadi Kuatin Artinya Semuanya Harus Jelas Kemudian Lapas Harus Memang Diambil Al-Quran Dan Hadis Kemudian Apalagi Nah Itu Tadi Mengenai Tentang Perbedaan Memang Lapas Harus Berdasarkan Al-Quran Karena Ayat Kadang-kadang Orang Terkecoh Kepada Oh dia baca Surah Al-Fatihah Oh dia baca Salawat Di awalnya Setelah itu Enggak Setelah itu Dia baca Terserah Dia yang mau Yang tidak Kita ketahui Bahkan Ada lafal-lafal Yang gak Bisa dipahami Baik dari Bahasa daerah Ataupun Bahasa Arab Misalnya Entah bahasa apa Entah bahasa apa Dia katakan Nah ini kan ada Mantra Jampai-jampi Yang dibaca Kemudian Dia diadopsi dari Mungkin bahasanya Para jin kan Dan setan Nah itu yang Yang kemudian Sangat Jelas Ketika dia sudah Jampi-jampi Komad kamit Mulut Bahadukurnya ini kan Ketika kita tidak tahu Maka enggak Kalau Dia merukyah Langsung dibaca Al-Quran Dibaca Dibaca jelas Mau dari awas Sampai air sama Tapi gak keren Karena kebanyakan Orang Indonesia itu Ngelihatnya kan Ini ustaz ini Kurang sakti Baca ini biasa Kayak kita-kita Tapi kalau kan ada di Bumbu-bumbui Gitu kan Tiba-tiba diambil Entah Buhul Taruh Bakar Sakti Ustaznya nih Ya itu dia Salah satu cirinya Yang kedua itu yang Mas Lama sebutkan Banyak dia menggunakan Media-media yang kemudian Tidak ada Tuntunannya Biasanya dukun itu Dia menggunakan media Ayam hitam Yang tidak ada Liriknya sikit pun Atau putih Ada abu-abunya Yang penting hitam semuanya Misalnya contohnya Nah Kecenderungan juga Yang diminta sebagai wasilahnya Adalah untuk Sesuatu yang mengalirkan darah Ayam Disembelih kepala kambing Ya kan Misalnya kerbau Yang ditumbalkan Jadi kenapa Karena dikatakan Bahwasannya disini Adabhu Ligairillah Bahwasannya itu Menyembelih untuk Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kalau kita lihat Dari beberapa Riwayat Dan zaman dulu Dikatakan adalah Senantiasa Kita diperintahkan Untuk Menyajikan sesuatu Sesajian yang Bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Kita memberikan Sesajian itu Adalah bentuk Takaruban Ilallah Maka dikatakan Adalah penyembelian Kurban Mengalirkan darah Karena mengalirkan darah Itu adalah Ibadah Nah Para dukun Senantiasa mengatakan Ayam hitam untuk apa Ayam jago Ayam Macam-macam Yang diminta Maka dikatakan Ini bentuk Satu hal Dikatakan Ini adalah Ciri-ciri dukun Meminta sesajian Sesajian Untuk apa Untuk diletakkan Di sana Sebagai syarat Dan sebagainya Maka tidak ada Istilah yang Mensyaratkan Kecuali dia Mengajak kepada Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh Kita mau di Rukia Masram Nanti Duduk dulu ya Untuk mensucikan diri Ini menuju Kepada ketaatan Ya kan Nanti Tutup aurat Jadi dikatakan Yang benar Akan mengajak Kepada ketaatan Efeknya Kalau yang Tidak benar Ini yang Yang ustad Dukun Dukun Ya kan Maka dia akan Menganjurkan Kepada yang Sesuatu yang Tidak benar Bunga lah Tujuh rupa Kemudian Telur lah Yang diletakkan Di pinggir jalan Akan berkonotasi Kepada Mubazir Maksiat Dan yang lainnya Jadi Kalaupun dia Mengatakan ibadah Sesuatu ibadah Yang tidak Dianjurkan Dalit Contohnya apa Sholat Atau baca zikir Setelah sholat 50 ribu kali Mungkin itu Kayaknya kita bagus Kesannya bagus Tapi kemudian Itu adalah perkara Yang tidak dianjurkan Oleh Rasulullah Agar apa Agar dia menyimpang Menyimpang dari Rel Islam itu sendiri Nah Itu secara Yang kelihatan Dikatakan Maka dikatakan Dukun Adalah senantiasa Menunjukkan Kebolehan Yang membuat Dia sombong Kalau Rukiah Biasa saja Baca Al-Quran Biasa Kata Masa Lama Kayaknya Biasa saja Kayak bacaan kita Sementara Dukun Seolah-olah dia Adalah Satu orang yang Sakti Dan ini juga Ditekankan Bagi orang-orang Ustaz Ini adalah Letak pandinya Setan yang kemudian Menghiasi Ahli Rukiah pun Dikatakan Harus antisipasi Kenapa Karena bisa Jatuh Kepada Kesombongan Merasa Sakti Jadi bagi orang-orang Yang kemudian Ustaz juga Hendaklah Segera Hati-hati Akan hal ini Kenapa Karena Biasanya kan Orang Ketika di Rukiah Ini secara Sarai Bukan Berbicara Dukun Ketika kita Merukiah Orang kan Sekeliling itu Akan Membisikkan Antara mereka Atau bahkan Mereka mengatakan Secara jelas Ustaz ini Kayaknya Sakti Sekali Dua kali Kita masih Kuat Tiga kali Empat kali Seolah Kemudian Dia memberikan Ustaz yang ini Dengan Ustaz yang sana Lebih sakti Yang ini Ya kan Karena ketika Dibacakan Jinnya pada Ketakutan Atau kadang-kadang Belum dibacakan pun Sudah datang Jinnya udah ketakutan Nah Yang diganggu Siapa sekarang Ustaznya Kan Bahaya kan Karena Merasa Oh Seolah-olah Dia sakti Nah ini yang harus Terus Di garis bawah Oleh para Perukyah itu Yang kadang-kadang Bisa tergelincir Ke situ Mudah-mudahan Tidak Nah Itu tadi Bedanya masalah Antara Rukyah Dengan Dukun Antara Ustaz dengan Dukun Juga dikatakan Biasanya Kalau Rukyah Hanya bacaan Itu saja Sementara Dukun Menggunakan Praktek-praktek Yang lain Adalah Kemudian Ditarik Seolah-olah Menarik Sesuatu Benda Dan sebagainya Maka Rukyah Biasa saja Jadi Rukyah Biasa saja Dibaca Dan sebagainya Itu yang Yang dilakukan Maka dikatakan Membedakan Antara sihir Dengan Selain sihir Dikatakan Seperti Rukyah Dan sebagainya Atau Mujizat Atau dikatakan Karoma Dan sebagainya Maka Membedakannya Biasanya Sihir itu Bisa diulang Kapan saja Bisa diulang Dan bisa dipelajari Sementara Rukyah Cuma bacaan Al-Quran Gitu saja Tidak ada yang lain Itu dia Masak Itu kan Ciri-cirinya itu Ketika Dia telah Melakukan ritual Nah Pertanyaannya Kita tidak tahu Kita mau berobat Dibilang Oh Sama ustad itu saja Dia Sakti itu Bisa mengobati Orang-orang Yang Kena ganggon jin Benar tidak dia Ya sudah Kita coba datang Rupanya pas Bagi datang Betul ya Pas ngerukian Geremeng Kemudian Sarasaratnya pun Aneh-aneh Nah kita yang Sudah terlanjur Kecemplung disitu Apakah Kita terkena dosa Padahal kita tidak tahu Tahunya ya Pas Wah praktek Sudah tidak benar Iya Secara umum Dikatakan ketika kita Tanya Nah ini kita harus selektif Di dalam Perobatannya Jadi harus benar-benar selektif Kenapa? Karena kita khawatir Jatuh kepada Ancaman yang Di hadis Rasulullah S.A.W. Dikatakan Dikatakan Orang yang datang Kedukun Paranormal Tukang ramal Dan sebagainya Kemudian dia Mempercayai Apa yang diucapkan Maka dia Telah mengkufurkan Apa yang dibawa oleh Rasulullah Yaitu Al-Quran Dengan hadis Ya kan? Oh tidak percaya? Kayaknya coba-cobalah Maka dikatakan Solatnya gak diterima Selama 40 hari Jadi kan resikonya besar Bagi orang Maka kita pastikan dulu Ketika ditanya Dikatakan Disana bagus tuh Kita tanya Indikasinya Oh gitu ya Jangan asal-asal aja Ya jangan asal Kemudian terimalah Oke lah Kadang-kadang kita yang Pura-pura bicing mata Dalam artinya Kayaknya boleh lah Dan itu gak boleh Karena ini berbahaya nih Ini bisa jatuh kepada kesyirikan Nah orang yang mempercaya Seperti ini bisa jatuh Kepada kesyirikan Maka kita lah yang harus Memastikan Bertanya bagaimana Caranya dan sebagainya Kalaupun toh Pada akhirnya Tidak tahu Sampai disana Ternyata Oh kayaknya Jadinya Ustadznya bukan Ustadz beneran Dukun ini Praktik perdukunan Maka kita katakan Karena tidak tahu Maka mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita Oke saya terima kasih Pak Ustadz Dan ada telepon set Kita angkat dulu Pak Ustadz Ya halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Ya dengan Ibu siapa dan di mana Ibu Iya dengan Ibu siapa dan di mana Ibu Ibu Maimunah Bangka Belitung Ya mohon maaf Ibu Mungkin bisa dengarkan kami Melalui teleponnya saja Ibu Ya Pak Ustadz Iya Ibu Maimunah Silahkan Ibu Kalau ada pertanyaan Ini Pak Ustadz Saya mau nanya Tentang Saya dulu pernah Bantu orang Saya bantu Dengan satu Bismillah Saya mati doa Setelah itu ada lagi yang datang Saya ajarin Saya datang lagi Pak Ustadz Setelah itu Apakah Bidahah Apakah Kiri Pak Ustadz Itu untuk ngobatin Ibu Saya ajarin Setiap orang datang Saya ajarin Itu Pak Ustadz Untuk berobat Itu saja Pak Ustadz Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Itulah pokoknya Itulah Ustadz Pokoknya Asal ada orang datang Kalau baca saja lainnya Kalau untuk berobat Mungkin untuk berobat Tadi ceritanya Lahulah Walaquatailabillah Nah itu saja Kalau baca-baca Terus nanti Sampai sehat Nah itu Bidah Ya secara hukum Bacaan itu Dikatakan zikir itu Ataupun ayat Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Shifa Adalah penyembuh Ketika kita baca Bismillah Boleh enggak Maka secara hukum boleh Kita baca Bila boleh Zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah penyembuh Salah satunya Yang terbesar Adalah penyembuh hati Jika kita tidak ada Ketenangan Maka berzikirlah Kepada Allah Maka meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Apakah Dilarang enggak Ketika kita baca Al-Fatiha Kemudian Salawat Misalnya Atau mengatakan Misalnya Tidak ada kekuatan Kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Ajarkan kepada orang Bolehkah Maka secara hukum Boleh Biarpun Dikatakan disini Yang diantisipasi Bukan mengatakan Kalau sakit ini Harus baca ini Kalimat harus itu Kan menjadi satu kewajiban Oh gitu Ya Satu kewajiban Karena Tidak adanya Perintah dari Allah Secara langsung Dalil yang menunjukkan Atau Rasulullah Menunjukkan kalimat La hula wala kuwata ilah billah Itu kemudian Untuk Sakit ini Misalnya Jadi ketika kita Mengajarkan Kita katakan Setidaknya yang dibaca La hula wala kuwata ilah billah Kemudian Ayat Al-Quran Dan sebagainya Secara keseluruhan Adalah obat Apakah boleh kita Mengajarkan Atau kita yang baca Maka secara hukum Boleh Allah Jadi Begitulah Kira-kira Oke Kita kembali lagi Masalah kesaktian Yang namanya Kita kadang nyari Tambahan Jadi profesi Terkadang Kalau udah Terkenal Oh Ustaz itu bisa Ngobati Ya kayak tadi Kita memang Gak butuh bantuan Jin Kita gak ada Bersekutu dengan Jin Cuma kita Bungu-bungu Pakai terik sulap Terik sulap Terik sulap Kan banyak tuh Yang di youtube Cara membakar tisu Tanpa menggunakan Kore api Ya udah Ini pura-pura kan Ambil tisunya Pura-pura Taruh Bakar Biar nampak Orangnya Sakti Ustaz ini 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 kita gak ada Berhubungan sama jin Cuma hanya terik sulap aja Ini gimana Maka secara hukum Tetap saja Tidak boleh Pertama Disini jatuhnya Kepada perkara yang Dusta Perkara yang Dusta Jadi bagi para Da'i Para asati Dan sebagainya Maka tidak boleh Berdusta Untuk Popularitas Agar apa? Agar orang mengatakan Sakti Berarti kan ketika Kita mau dikatakan Sakti Dikatakan Jago Dikatakan Hebat Dan sebagainya Adanya Sumah Dengan ria Ini yang kita takuti Pada asalnya Itu yang kita takuti Kita dikatakan Sakti itu Kita khawatir Ya kan? Nah Apalagi kemudian Kita yang mencari Agar supaya Orang makin banyak Yang Datang ke kita Nah ini gak benar Dan ini tidak diperbolehkan Jatuhnya kepada Perkara yang diharamkan Kita mencari Dengan menipu orang Nah Seolah-olah Kita adalah Orang-orang yang benar Tapi kemudian Tidak benar Karena kita menipu Orang kerjanya ini adalah Mencari sesuatu Yang halal Misalnya Ngobati orang Bolehkah Secara hukum boleh Apabila dia mengasih upah Bolehkah Maka secara hukum boleh Ya kan? Memberikan upah Misalnya di duknya Tiba-tiba kita dikasih uang Misalnya Boleh Maka secara hukum boleh Akan tetapi Kemudian menipunya ini Maka jatuhnya kepada Yang perkara tidak boleh Tercampur antara Yang hak dengan Yang batil Maka secara hukum Jadinya tidak boleh Tidak boleh Karena kita ada Proses Membohongi Walaupun cuma niatnya Supaya biar keren aja Untuk konten Misalnya gitu Ini masalahnya kan Jatuhnya Agar orang yang lain Datang lagi Datang lagi Biar tambah lagi Income-nya Maka secara hukum Tidak boleh Oke Terima kasih Terima kasih Pak Ustadz Terjawabannya Dan insya Allah Nanti kita akan lanjutkan kembali Kita harus rehat kembali Pak Ustadz Nah pemirsa jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera kembali lagi Tidak bersama kami Di Podcast Muslim Saya ingatkan kembali Pak Ustadz Alhamdulillah Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di acara Podcast Muslim Dan kita masih mengajak Bagi para pemirsa yang ingin bergabung Bersama kami Silahkan nanti bisa hubungi kami Di 061-7944282 Atau bisa kirimkan pertanyaan Anda Baik itu melalui Pesan WhatsApp Atau juga SMS Di 0852-77799-2202 Sebelum kita lanjutkan kembali Binjang-binjang kita Bersama tamu kita Di kesempatan kali ini Ada Ustadz Muslim Maslan Kita ingin berikan informasi dulu Kepada 10 pemirsa dan pendengar Nah pemirsa telah hadir Terkhusus bagi Anda Yang tinggal di Kota Medan Dan sekitarnya Arobian Market Indonesia Arobian Market Indonesia Yang beralamat Di Mana lagi alamatnya Hilang tadi Jalan Brigjen Katamso Simpang Kampung Baru Lampu Merah Medan Maimun Sumatera Utara Nah ini Ini Ustadz menjual Perlengkapan oleh-oleh Khas Haji dan juga Umroh Insya Allah yang sekarang Baru pulang ya Ini rupanya yang datang banyak Sementara oleh-olehnya sikit Bisa nambah disini Pak Ustadz Insya Allah Dan Ori ya Ori insya Allah Ustadz Nah ini barang-barang ini Ori Original Ada yang dari Turki Ada dari Saudi Arabia Ya karena memang yang punya itu Orang jeda Pak Ustadz Ya timbang kita kesana beli oleh-oleh Mahal Ongkosnya ya Ongkosnya mahal Berat Ke Turki Ke Mekah ya Ya udah langsung aja ke situ Pak Ustadz Gak jauh-jauh Pak Ustadz Dan juga barangnya samanya insya Allah Iya Karena disini juga Ustadz Luar biasanya lagi Itu Gak hanya satu jenis kurma Atau dua jenis kurma Dilengkapi kurang lebih Ada sekitar 15 jenis kurma Pak Ustadz disitu Oh Masya Allah Masya Allah Nah ini kita bisa lihat Di layar kaca kita Pak Ustadz Ini ada kurma Ada kismis Anggur yang dikeringkan tuh Ini dia nih Banyak lah nih Pak Ustadz Makan-makanan khas Timur Tengah Mushaf ada juga Kemudian juga Herbal Penak-pernik juga ada Ini kacang-kacangan nih Pak Ustadz Iya Baju-baju Baju orang Arab Ini karpet Karpet ya Turki ya Turki Cuma itu gak bisa terbang Gak punya kayak Aladin Ini ada juga keju ya Keju dan lain sebagainya Ini penak-perniknya nih Pak Ustadz Masya Allah Oke terima kasih kami ucapkan kepada Arobian Market Indonesia Dan juga bagi para pemirsa yang lainnya Juga bisa mengecek Barang-barang yang dijual Di Arobian Market Indonesia Melalui akun Shopee Dan juga mungkin di Tokopedia ya Terima kasih kepada Arobian Market Indonesia Yang telah menjadi sponsor kita Dan telah mendukung program Podcast Muslim Tetap mengudara Dan menyebarkan kebaikan di tengah umat Tapi Pak Ustadz Kita lanjut kembali nih Pak Ustadz Berkaitan dengan masalah dukun tadi Pak Ustadz Atau dukun yang berkedok Ustadz Nah Tadi udah kita sebutkan ciri-cirinya Nah sekarang nih Pak Ustadz Kalau masalah tarif Terkadang nih ada Ustadz itu gak matokan tarif Ada yang dikasih uang Gak mau Ada juga yang dipatokan Wah ini kalau mau sehat 30 juta nih Ini berat nih soalnya nih Ini apa nih Ustadz yang berkedok dukun atau Ya gak tau lah Pak Ustadz Pokoknya dia pakai jubah pakai sorban lah gitu Tapi dia minta tarif gitu Kalau mau ngobati sekian Yakitnya gitu Ini boleh gak Pada dasarnya boleh gak nih sebenarnya Ustadz Kita sebagai aktivis Tibu Nabawik kah Atau apakah gitu Ahli Rukiah Kita memasang tarif gitu Ustadz Ya memang pada asalnya Dikatakan disini Ada beberapa dalil Pertama kita berbicara Kalau misalnya Ustadz palsu tadi Ustadz berkedok dukun Maka secara hukum Jangankan pasang tarifnya Datang ke dia tidak boleh Itu yang pertama Yang harus kita bahas Kita klirkan Datang ke dukun Mau dia pakai jubah Satu Kilum panjangnya Jubahnya Maka gak boleh Mau dia menggunakan Atribut-atribut Islam Maka tidak boleh Secara hukum Dan ini jatuhnya Kepada sirik Ya kan Dan sirik itu pelaku Sirik adalah Ketika dia Datang Dia bilang Maka Kemudian Dia bisa tidak Diampuni dosanya Ketika dia mati Dalam keadaan Al-Quran itu Dan kekal dalam neraka Itu bahayanya Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ketika kita berbicara Tentang Rukiah Misalnya Mengobati orang Rukiah Apakah kemudian Boleh Kemudian Seorang Rukiah Mengambil jasa Maka secara hukum Boleh Karena Rasulullah Pernah dikasih Satu ekor kambing Ketika dia Membacakan Rukiah Nah Disini Para ulama Mengatakan Menunjukkan Bolehnya Ketika diberikan Sesuatu Bolehnya Boleh Baik uang Makanan Maka secara hukum Boleh Biarpun dikatakan Rasul disini Tidak menetapkan Kadang-kadang Ada juga Rukiah mengatakan Pada zaman Rasul Rasul dikasih kambing Berarti kan Kambing sekarang Harganya berapa Misalnya Dua juta Jadi setiap Satu Rukiah Dua juta Boleh Maka secara hukum Kata Rukiah Tidak boleh Tidak boleh Menetapkan Tarif Mengkiaskan Kepada apa Yang dilakukan Rasulullah Karena Rasul Dikasih Bukan berarti Kemudian menjadi Dalil Oh Rasul Itu kalau Ngeruk ya Dapat Satu ekor kambing Harganya Dua juta Misalnya Berarti kita Dua juta Misalnya Pasang tarifnya Maka secara hukum Tidak boleh Yang kedua Dikatakan ini adalah Tidak boleh Menjadi Satu profesi Nah Ini dikatakan Kalau kita Membantu Masyarakat Kemudian mereka Datang Membantunya Adalah Hubungan kita Dengan mereka Adalah Hubungan Sosial Hubungan Karena kita Ingin membantu Penyakitnya Tapi kalau Menjadi profesi Boleh Maka secara hukum Dikatakan makruh Oh Sampai Hukum makruh Karena jadi profesi Kayak Pasang pamplet Gitu kan Rukiah Dengan tarif Sekian Maka Dikatakan Ini tidak Tidak Dianjurkan Untuk Menjadi Satu profesi Maka jatuhnya Sebagian Mengatakan Adalah makruh Karena Karena Dia menjadi Ini satu Transaksi Bisnis Yang dikhawatirkan Contoh Misalnya Masa Ketika kita Menolong orang itu Adalah Berdasarkan Panggilan Manusiawi Sosial Adalah Bagaimana Orang yang sakit Sama juga Dengan dokter Pada asalnya Itu kan adalah Hubungan Sosial Karena Proses empati Sehingga kemudian Kita menolongnya Kenapa dia Kemasukan Jin Ada orang yang sakit Dan sebagainya Dokter dengan Para perukia Kan sama Hubungannya Bukan kemudian Oh mau barangin berapa Kalau enggak Perukia Misalnya Jadi kan beda hubungannya Hubungannya adalah Bisnis Fior Sama juga kan Kadang-kadang sekarang Kalau Kita berobat Berapa Ada yang jamin Kalau enggak Kalau enggak ada jamin Berarti Nah Kan menunjukkan Hubungan ini Bukan hubungan Sosial lagi Ada pergeseran nilai Tapi menjadi bisnis Sementara Kalau kita melihat Adalah Yang dilakukan Rasulullah Para sahabat Dan sebagainya Ketika mereka Mengobati Merukial dan sebagainya Adalah Hubungannya adalah Hubungan untuk Membantu Itu dia Allah Oh gitu Jadi Jangan pasang tarif Tapi kalau dikasih Terima boleh Boleh Tidak diterima juga boleh Pada asalnya Sayang Dan waktu kita Masih ada lagi Waktu kita Nampainya sudah habis Di kesempatan kalian Oke terima kasih Kami ucapkan kepada Ustad Yang sudah hadir Menjelaskan Ya kiranya Jangan sempat lah Kita Salah pilih Apa ya Kalau berobat Salah pilih Ustad Jangan-jangan Dukun yang berkedok Ustad Walaupun dia Sholatnya 5 waktu Tahajudnya Kuat Tapi kalau Ciri-ciri Yang Nantum Sampaikan tadi Ketika pengobatannya Berarti jangan berobat Sama dia Ya memang Secara Secara umum kan Dikatakan Kata para ulama juga Ketika kita mendapatkan Dukun Sholat 5 waktu Ke masjid Ya kan Atau rajinnya bersedekah Itu adalah topeng saja Untuk menutupi Kesirikannya Jadi jangan kemudian Oh dius Ke masjidnya Setiap sering Oh sedekahnya itu Luar biasa Di kampung ini Dia yang paling banyak sedekahnya Misalnya Jadi jangan Jangan terkecohkan Dengan Amalan orang itu Belum tentu Karena dia Sholatnya Sedekahnya adalah Untuk menutupi Kesirikannya Karena yang Merusak itu adalah Siriknya Mas Selamat Bukan karena Sholatnya Atau sedekahnya Kan banyak itu Orang yang Dukun dan sebagainya Itu ditanya Oh dia terlalu dermawan Jadi kan gak mungkin Oh sholat juga Sholat Tapi kemudian Dukun juga Nah terjadi Dukun juga Oke Terima kasih Atas penjelasannya Pemirsa sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga apa yang kita dengarkan tadi Bermanfaat Dan juga Semoga saja Ketika Kita Atau saudara kita Dalam keadaan Kesusahan Sakit Kita bisa menganjurkan Kepada Dia Untuk berobat Secara syari Jangan berangkat Kedukun Apalagi Ustadz Atau dukun Yang berkeduk Ustadz Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kami tutup Perjumpaan ini Dengan doa Khafratul Majelis Subhanakallah Mabiham Dikasya doa Al-Ilahi Al-Tas Firukatul Walaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh